Salam Jeddah 3 Menit Itu dikisahkan perpisahan Paulus dengan jemaat Miletus dan para penatua jemaat Efesus yang sengaja diminta Paulus untuk datang ke Miletus. Efesus dan Miletus berada di wilayah Turki sekarang. Jika pada malam perjamuan terakhir, Yesus memberikan wejangan perpisahan kepada para muridnya, dalam kisah para rasul, Paulus juga dikisahkan memberikan wejangan perpisahan kepada jemaat Miletus dan para penatua jemaat Efesus. Paulus akan pergi ke Yerusalem dengan bayangan penjara dan penderitaan justru karena mewartakan Injil. Isi wejangan Paulus adalah pertama, Di tengah pengalaman pencobaan dan cucuran air mata akibat ancaman pembunuhan dari orang-orang Yahudi, Paulus tetap melayani jemaat dengan rendah hati dan setia. Karenanya, Paulus layak menjadi teladan jemaat. Ancaman dan penderitaan yang dialaminya tidak pernah dijadikan alasan untuk melalaikan tugasnya. Kedua, di tengah ancaman penjara dan sengsara dari orang-orang Yahudi yang hendak membunuhnya, bahkan bayangan kematian yang mencekamnya, Paulus tetap setia menjalankan perutusannya untuk mewartakan Injil Kasih Karunia Allah. Kesaksian Paulus tetap meyakinkan, bersih dan tanpa salah. Singkatnya, inti dari seluruh penjangan perpisahan Paulus adalah, Suka cita Injil tidak boleh dirampas oleh aneka bentuk penderitaan, Bahkan ancaman kematian. Saudara, apa yang hidup dalam jiwa orang seperti itu? Kepada jemaat di Galatia, dengan lantang Paulus berseru, Aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Mengapa di tengah bahaya maut pun Paulus bersikap seperti itu? Kepada jemaat Filipi, jemaat yang ada di hatinya, Dengan lantang pula, Paulus memberikan jawaban, Karena bagiku hidup adalah Kristus, Dan mati adalah keuntungan. Luar biasa! Damai bagimu, dan salam jeda tiga menit.